Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, disini Tadrib, langsung latihan ya Tadribul awal Latihan pertama Tadribul awal Akmil kama finnamu zaj Akmil, apa akmil masih ingat? Akmil lengkapi Kama seperti finnamu zaj Di dalam contoh Akmil kama finnamu zaj Apa artinya? Lengkapi Seperti Di dalam contoh Akmil kama finnamu zaj Disini ada contohnya ini Ini laki-laki Lukman namanya ya Lukman koroa Lukman telah membaca Berarti kata ganti untuk Lukman Orang ketiga berarti ya Hua Hua koroa Dia telah membaca Perempuan Layla Layla koroat Lihat, taknya ya Ini kata kerjanya ini Ada tanda tak Karena menunjukkan Perempuan Ngomongin perempuan Layla Layla Koroat Layla telah membaca Kata gantinya Untuk orang ketiga Yaitu Layla Hiya Dia perempuan Bahasa Arabnya Hiya Hiya koroat Dia telah membaca Pakai tak juga ya Kalau untuk perempuan Layla koroat Hiya koroat Umi koroat Fatimah koroat Pokoknya pakai tak ujungnya ya Tak kerjanya itu Lihat disini Fahoso Fahoso apa? Bahasa Arabnya Artinya memeriksa Berarti Pakai Lukman aja Misalnya Lukman Fahoso Berarti disini Hua Fahoso Ya Lukman telah memeriksa Hua Berarti dia telah memeriksa Disini Fahoso Pakai Fahoso Karena perempuan Layla ya Namanya Layla Layla Fahoso Berarti Hiya Fahoso Pakai tak Sambung Untuk penunjukkan Perempuan Fahoso Disini Syaroba Minum Ya berarti Lukman Syaroba Lukman telah minum Berarti Hua Syaroba Hua Syaroba Dia telah Minum Dia siapa? Dia Lukman Hua Hal disini Hia 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 Layla Layla Syarobat Layla Telah minum Berarti Hia Hia itu Menunjukkan Layla Dia perempuan Hia Syarobat Dia telah minum Dakola Masuk Artinya Dia telah masuk Berarti Lukman Dakola Hua Dakola Layla Dakolat Hia Dakolat Ya kan? Kalau perempuan Kurang ketiganya Dohaka Dohika Dohika Berarti Tertawa Artinya Berarti Luqman Dohika Hua Dohika Terus Disininya Layla Layla Dohikat Paketak Kalau Layla Layla Nadorot Paketak Layla Nadorot Berarti Hia Nadorot Insya Allah Mudah ya Ini pakai Apa namanya Kata ganti Orang ketiga Kalau perempuan Hia Kalau laki-laki Hua Kalau Hia Berarti Paketak Marbut Apa namanya Paketak Utanis Paketak Tanda Perempuannya Ya Baik Tadi latihannya Diisi ya Diisi semua Karena akan Dikumpulkan Ya Untuk Menambah nilai kalian Atau nilai kalian Supaya tidak Dikurangi Nilai ujiannya Selanjutnya Disini Tadari Bustani Latihan kedua Akmil Alhiwar Lengkapi Percakapan Tadari Bustani Latihan kedua Akmil Akmil apa? Lengkapi Alhiwar Percakapan Lengkapi Percakapan Lihat Disini Kamal Watorik Dahola Al-Fas Al-Fas Humah Dahola Al-Fas Kamal Dan Tori Keduanya Ini Alif Alif menunjukkan Keduanya Masuk Keduanya Masuk Kedalam Kelas Kamal Dan Tori Keduanya Masuk Kedalam Kelas Masuk Kedalam Kelas Masuk Kelas Keduanya Humah Kata ganti Untuk kedua Orang Laki-laki Humah Untuk kedua Orang perempuan Juga Humah Cuma bedanya Disini Nanti Di Apa namanya Di Kata kerjanya Humah Dahola Ada alifnya Menunjukkan Dua orang Laki-laki Humah Keduanya Masuk Kelas Kamal Dan Tori Keduanya Masuk Kelas Humah Pengganti Kamal Dan Tori Ini Humah Humah Dahola Al-Fasal Keduanya Keduanya Dan kata kerjanya Tambah alif Menunjukkan Keduanya Keduanya Masuk Kelas Itu untuk Laki-laki Sedangkan untuk Perempuan Layla Wanafisah Layla Dan Nafisah Dahol Tah Lihat Dahol Tah Kalau ini Dahola Kalau laki-laki Pakai alif Tandanya Kalau perempuan Pakai Tah Dan Alif Jadi Dimajukan Tah Sebelum Alif Nah Layla Wanafisah Dahol Tah Al-Fasal Layla Dan Nafisah Dahol Tah Masuk Keduanya Masuk Kedalam Kelas Masuk Keduanya Masuk Kelas Layla Wanafisah Dahol Tah Al-Fasal Tah Tah Dan Alif Ini Tanda Dua orang Perempuan Humah Kata gantinya Humah Dua orang Layla Dan Nafisah Kata ganti Nama Dua orang Humah Humah Dahol Tah Al-Fasal Maka Ini juga Bukan Daholat Tapi Dahol Tah Menunjukkan Dua orang Perempuan Humah Dahol Tah 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 Kamal watorik Dafa'a Kamal watorik Dafa'a Dafa'a apa? Dafa'ad-dawa Kamal watorik Dafa'ad-dawa Dafa'a ad-dawa A-nya jangan dihilangin Ini begini Untuk menunjukkan kedua laki-laki itu Untuk menunjukkan kamal watorik Kamal watorik Dafa'a ad-dawa Keduanya membayar telah membayar obat Berarti apa? Huma' Dafa'a ad-dawa Obat Duanya telah membayar obat Kalau ini Layla wanafisa gimana? Berarti tinggal ditambahin ta disininya Dafa' ta Layla wanafisa Dafa' ta Ta dan ya Tidak tambahin ta doang Alifnya begini Dafa' ta Ya Dafa' ta Ad-dawa Layla wanafisa Dafa' ta Ad-dawa Huma Tetap humanya Yang membedakan Ini kata kerjanya Ta dan alif Tambah ta dan alif Untuk dua orang perempuan Huma Dafa' ta Ad-dawa Ya Akhada Laki-laki begini aja ya Luqman Wa Torik Akhada Apa? Maktab Luqman dan Torik Keduanya mengambil Kursi Ya Kursi aja Luqman Wa Torik Akhada Keduanya Ada alif ya Menandakan dua orang Laki-laki Akhada Kursi Keduanya Telah mengambil Kursi Berarti Huma Akhada Kursi Kalau untuk perempuan Akhada Tak Tambahin tak disini ya Tak dan alif Jadi sambungin tak dan alif Akhada Ya Layla wanafisa Akhada Kursi Berarti Huma Akhada Kursi Ya Tak dan alif Untuk perempuan Terus ini Luqman Wa Torik Fataha Begini aja Laki-laki Mau udah begini ya Fataha Apa Luqman Dan Torik Telah Membuka Pintu ya Luqman Wa Torik Fataha Albab Ya Albab itu pintu Berarti Huma Huma Fataha Albab Keduanya Luqman dan Torik itu Fataha Telah membuka Pintu Untuk perempuan Layla wanafisa Fatah Ta Tinggal ditambahin Ta aja ya Fatah Ta Panjang Layla wanafisa Fatah Ta Albab Huma Fatah Ta Albab Ya Luqman dan Torik Telah membuka Bintu Kasafa Kasafa itu Daptar aja ya Daptar Sama dengan Daptar Sajil Sama Berarti Kamal Hatari Kasafa Telah Daptar Fil Mustasfa Di rumah Sakit Begitu aja ya Luqman Watari Kasafa Fil Mustasfa Fil Mustasfa Ada tulisannya disana ya Luqman dan Torik Keduanya Telah Daptar Di rumah Sakit Berarti Huma disini Huma Kasafa Fil Mustasfa Kalau untuk perempuan Layla wanafisa Apa Kasaf Ta Pakai Ta Ya Apa tadi Siapa Namanya Layla Layla wanafisa Kasafa Fil Mustasfa Berarti Huma Kasaf Ta Fil Mustasfa Keduanya telah Daptar di rumah Sakit Sajala Sajala Juga sama aja ya Ini Kasafa Bisa Daptar Ataupun Bisa Diperiksa Keduanya telah Diperiksa Di rumah sakit Diperiksa Luqman Watari Kasafa Fil Mustasfa Luqman dan Torik Telah diperiksa Di rumah sakit Fil Mustasfa Aja Gak apa Ini juga sama Luqman Watari Sajala Fil Mustasfa Huma Sajala Lanya Ini alifnya Menunjukkan dua orang Luqman dan Torik Sajala Fil Mustasfa Telah Terdaftar di rumah sakit Sama disini juga Kalau disini Layla Wanafisah Sajal Ta Ya Ta dan alif Sambungin Sajal Ta Layla Wanafisah Telah Terdaftar di rumah sakit Huma Sajal Ta Fil Mustasfa Begitu ya Ini halaman Tisah Wa Shittun Halaman 9 dan 60 69 Tisah Wasittun Baik Diisi ya Dan dikumpulkan Ke Google Classroom Selanjutnya Halaman Saba'un Halaman Saba'un Halaman 70 Halaman 70 Ini Tadari Tadari Busta'al Misalnya Agak percepat Aja ya Karena ini Latihan Latihan Ketiga Akmil Al-Jumlil Atiyah Bil kalimah Al-Munasibah Lengkapi Kalimat-kalimat Di bawah ini Al-Atiyah Bil kalimat Dengan kalimat Yang sesuai Akmil Apa akmil Lengkapi Kalimat-kalimat Al-Atiyah Di bawah ini Bil kalimat Dengan kalimat Al-Munasibah Yang sesuai Fatah Dia telah Membuka Huma Keduanya Dahola Keduanya Telah masuk Al-Quran Al-Quran At-Tabib Dokter Coba Umar Al-Bab Umar Pintu Berarti Fatah Fatah Umar Al-Bab Umar Telah Membuka Pintu Fahoso Memeriksa Dia telah Memeriksa Al-Marin Orang Sakit Berarti Fahoso At-Tabib At-Tabib Dokter Fahoso At-Tabib Al-Marin Dokter Telah Memeriksa Orang Sakit Qoro'a Muhammad Muhammad Telah Membaca Apa Al-Quran Qoro'a Muhammad Al-Quran Muhammad Telah Membaca Al-Quran Abdullah Wa Usman Abdullah Dan Usman Titik-titik Al-Fasal Abdullah Wa Usman Berarti Dakhola Dakhola Al-Fasal Kenapa? Ini kan masuk artinya Dan ini ada alif Menunjukkan dua orang Dua orang itu siapa? Abdullah Dan Usman Abdullah Wa Usman Dakhola Al-Fasal Abdullah Dan Usman Keduanya Masuk Kelas Rokibah Asafinah Berarti Ini Huma Huma itu Keduanya Huma Rokibah Banya menunjukkan Dua orang laki-laki Kalau Rokibah Berarti Dua orang perempuan Berarti Huma Rokibah Asafinah Dua orang laki-laki Itu Tuh gitu Jadi Bahasa Arab itu enak Kalau kita bisa Mengetahui bahasa Arab Jadi kalau Rokibah Berarti Dua orang laki-laki Huma Rokibah Asafinah Dua orang laki-laki Itu Berlayar Dengan Apa namanya Kapal Atau perahu Huma Rokibah Asafinah Keduanya berlayar Di perahu Atau Di kapal Kalau perempuan Huma Rokib Ta Dua orang perempuan Kalau ini Tidak pakai Ta Berarti Dua orang laki-laki Huma Rokibah Asafinah Selanjutnya Tadribur Rabi Latihan keempat Kawin jumalan tamah Min majmu'atil kalimat Al-Atiah Susun kalimat sempurna Dari kumpulan kalimat Di bawah ini Ya Tadribur Rabi Kawin jumalan tamah Min majmu'atil kalimat Al-Atiah Al-Mithal Contoh Nadoro Nadoro Lihat ada alifnya Menunjukkan dua orang Laki-laki Dua orang ya Nadoro artinya Melihat Dua orang telah Dua orang telah Melihat Wa dan Kamal Kamal nama orang Ahmad nama orang Al-Qamar bulan Berarti disusun Ini kan Belum tersusun Masih acak-acakan ya Kita susun Berarti Kamal Wa Ahmad Kamal dan Ahmad Nadoro Nadoro Menunjukkan dua orang Kamal dan Ahmad itu Telah melihat Al-Qamar Al-Qamar bulan Kamal dan Ahmad Keduanya telah melihat Bulan Contoh Sekarang Al-Asir Al-Asir Saroba Wa Ini apa namanya Acak-acakan susunan katanya Maka kalian Coba disusun yang rapih Al-Asir Jus Saroba Minum Wa itu dia laki-laki Berarti Wa Sarobal Asir Wa Saribal Asir Dia telah minum Jus Al-Marid Al-Tabib Al-Fahoso Orang sakit Dokter Telah memeriksa Berarti Fahoso Tobib Al-Marid Ya Dokter Fahoso Tobib Dokter telah Memmeriksa Orang sakit Fahoso Tobib Al-Marid Allahem Daging Akal Akalah Dia telah makan Ali 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 Berarti Akala Ali Allahem Ali Telah makan Daging Jadi dahulukan Kata kerjanya dulu ya Akala Ali Allahem Ali Telah makan Daging Jalasa Keduanya telah duduk Ali Nama orang Huma Keduanya Al-Maqad Bangku Coba disusun Nah Jalasa Ala Bukan Ali ya Ala Ala itu di atas Jalasa Telah duduk Ala di atas Huma Keduanya Al-Maqad Bangku Berarti Huma Keduanya Jalasa Lihat menunjukkan Masih keduanya ya Jalasa Al-Maqad Di atas Bangku Huma Jalasa Al-Maqad Ini bukan Ali Tapi Ala Nah kalau udah tau Enak ya Cara susunannya Apa dan Apa aja nih Yang kata-katanya ini Terus Arisalah Katabat A'isah Arisalah Surat Katabat Telah menulis A'isah A'isah Nama orang Berarti A'isah Katabat Katabat Telah menulis Tanya menunjukkan A'isah Perempuan A'isah Katabat Arisalah Atau Katabat A'isah Arisalah Ya Bagusnya Dijahulukan Kata kerjanya dulu ya Katabat A'isah A'isah Telah menulis Surat Arisalah Surat Katabat A'isah Arisalah A'isah Telah menulis Surat Ya ini Halaman Sabah Isi semuanya ya Dan di Apalkan Perjemahannya Selanjutnya Halaman Tis'ah Wahid Wasab'un Wahid Wasab'un 1 dan 70 Berarti 71 Wahid Wasab'un Asopah Wahid Wasab'un Lihat Disini Tadribul Khomis Latihan Keliman Tadribul Khomis Iqro Perintahnya Baca Wauktum Dan Tulis Dan Wa'ihfaz Hafalkan Iqro Wauktum Wa'ihfaz Ya Baca Dan Tulis Dan Hafalkan Qalallahu ta'ala Allah Berfirman A'udzubillah Bina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Qaulum Ya Qaulum Ma'arufum Ya Qaulum Qaulum Ma'arufum Wa Maghfiratun Khairum Min Soda Qatiyyat Bangu Ha'adha Surah Al-Baqarah Ayat Salasah Wasitur Ya Mi'aten dulu ya Baca dulu 200-nya Surah Apa nama Surah Al-Baqarah Ayat 263 Mi'aten Salas Mi'aten Salasah Wasitun 263 Mi'aten Salasah Wasitun 200-mi'aten Kalau 100 Mi'ah 200-mi'aten Mi'aten Salasah Wasitun 263 263 Qaulum Qaulum Ma'arufum Wa Maghfiratun Khairum Min Soda Qatiyyat Bangu Ha'adha Ya Dibaca Setelah dibaca Ditulis Tulis cukup 3 baris Saja Setelah 3 baris Sama Sampai Ayatnya Sampai Nomor Ayatnya 3 baris Setelah itu Dihapalkan Insyaallah Mudah Ya Baik Itu saja Terima kasih Anak-anak Kita akan Berjumpa Di pelajaran Kesembilan Nanti Untuk itu Pelajaran Kedelapan Ini Yaitu Ansitofil Mustasfa Segera dibaca Diperhatikan Videonya Lalu Diisi Jadi Sambil Kalian Perhatikan Videonya Sambil Mengisi Latihan-latihannya Sehingga Gampang Ataupun Cepat Dikumpulkan Ke Google Classroom Yang tidak Mengumpulkan Akan Ada pengurangan Nilai Ujiannya Maka Secepatnya Insyaallah Jumat depan Kalian sudah Mengumpulkan Semua Ini saja Terima kasih Tetap Semangat Tetap Semangat Dan Jaga Kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh